Sub indo by broth3rmax 16.937 km persegi dan terdiri dari 6 kabupaten. Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.355.554 jiwa. Memerlukan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat demi memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Dalam rentang waktu kurang lebih 15 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat telah berganti 4 kali masa kepemimpinan. Selama rentang waktu ini pula, Kementerian Agama Sulawesi Barat berjuang untuk mewujudkan visinya, yaitu terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini tercermin dengan perletapan Desa Sadar Kerukunan yang terletak di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Desa Pelongaan tahun 2016. Dan kemudian pada tahun 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia mengandunggerahi Harmony Award kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai apresiasi atas sumbangsi dan kontribusi dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama Sulawesi Barat juga memenuhi kebutuhan spiritual masyarakatnya melalui penyelenggaran haji. Berkat pembinaan pelayanan dan perlindungan jemaah yang maksimal, petugas kloter 10 ujung pandang asal Kabupaten Majenik dan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat mendapat penghargaan sebagai kloter terbaik dari Ketua Magtab 17 Arab Saudi pada musim haji 1440 Hijriah. Di sisi lain, Kementerian Agama Sulawesi Barat dalam mengupayakan efektifnya pembangunan spiritual bangsa berfokus pada pendidikan madrasah dan pembinaan keagamaan. Dalam upaya mewujudkan zona integritas dan reformasi birokrasi, Kementerian Agama Sulawesi Barat konsisten melakukan pembinaan melalui kegiatan fokus grup diskusian dan melakukan sosialisasi melalui media sosial serta spanduk dan benar. Untuk menuju wilayah birokrasi bersih melayani, maka Kementerian Agama Sulawesi Barat melalui pelayanan terpadu satu pintu selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar operasional prosedur, sehingga melalui PTSP dapat terwujud komitmen Kementerian Agama untuk lebih dekat melayani umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, saya beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat dan sukses Rapat Koordinasi Kehumasan Tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.